Donald Trump banjir ucapan selamat dari beberapa kepala negara, termasuk sekutunya Benyamin Netanyahu dan Volodymyr Zelensky. Sejumlah pemimpin negara dan kepala aliansi telah menyampaikan selamat kepada Trump atas kemenangannya dalam Pilpres Amerika 2024. Berikut reaksi para pemimpin dunia atas hasil Pilpres AS 2024 yang masih harus dikonfirmasi. Dari Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyebut kemenangan Trump sebagai kembalinya mantan pemimpin negara adik kuasa itu dan sebuah awal baru dalam aliansi AS dan Israel. Dari China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mauning berharap kedua negara dapat hidup berdampingan dengan damai dengan Amerika Serikat. Melalui unggahan di sosial media ekstrasmi miliknya, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dengan Trump dengan rasa hormat dan ambisi, seperti yang telah dilakukan oleh Perancis selama 4 tahun belakangan. Ia berharap kerjasama kedepannya akan membawa banyak kedamaian dan kemakmuran. Ucapan juga datang dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas kemenangan Trump dalam Pilpres ini. Melalui akun sosial media ekstrasminya Ed Zelensky UA, ia menyatakan harapan supaya kepresidenan Trump akan membawa perdamaian adil yang lebih dekat di Ukraina. Sekjen NATO Mark Ruther mengucapkan selamat kepada Trump. Ia menyebut kembalinya Trump ketampu kekuasaan akan menjaga aliansi ini tetap kuat. Melalui akun sosial media X, Perdana Menteri India Narendra Modi memuji kemenangan pemilu Trump. Modi mengatakan dirinya menanti pembaharuan kerjasama dengan Presiden terpilih Amerika itu. Terima kasih. Terima kasih.